Halo kalau muda, selamat tang di Prambors What's On. Kalau muda, lo udah pernah ke Lombok belum nih? Karena MotoGP 2022 digelar di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Jumat 18 Maret 2022. Sirkuit ini sendiri dianggap MotoGP sebagai sirkuit terindah di dunia loh, dengan pemandangan laut biru yang memanjakan mata banget deh. Jadi kali ini gue bakal bahas 5 fakta sirkuit Mandalika. Yang pertama, ada motif khas-hasak di runoff. Tanpa meninggalkan nilai budaya setempat, sirkuit Mandalika juga mencuri perhatian dengan motif tenun sasak yang menghiasi lintasan. Dengan corak merah putih, area runoff atau aspal luar di tikungan ke-15 dan 16, sirkuit Mandalika dibuat menggunakan corak Subhanale. Subhanale memiliki arti harfiah sebagai kalimat tasbi atau pembersihan dalam bahasa sasak. Masyarakat sasak meyakini bahwa nama motif Subhanale berasal dari kebiasaan wanita setempat yang menenun sambil membaca kalimat tasbi. Yang kedua, pembangunan pit hanya 21 hari. Proses pembangunan pada pit building pada proyek Pertamina Mandalika International Street Circuit memperoleh rekor museum rekor dunia Indonesia atau MURI setelah membangun konstruksi modular dalam waktu tercepat. Melansir laman BUMN.go.id, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK atau WG yang merupakan entitas anak PT Wijaya Karya Persero TBK atau WIKA telah berhasil membangunnya hanya dalam waktu 21 hari. Pit building sepanjang 350 meter ini memiliki kapasitas 50 garasi dan terdiri dari 3 lantai. Lantai dasar akan difungsikan sebagai garasi untuk para pembalap dan teknisi tim. Setiap garasi memiliki lebar 5,24 meter dengan panjang 18,34 meter dan dibangun dengan luas bangunan 13.700 meter persegi. Kemudian, lantai 2 merupakan area pondium, tribun penonton VVIP, serta media center. Dan pada lantai 3 akan dibangun fasilitas pendukung lainnya. Ketiga, namanya dari tokoh suku Sasak. Nama sirkuit ini berasal dari legenda tokoh suku Sasak yang bernama Putri Mandalika. Putri Mandalika ini lebih dikenal dengan sebutan Mandalike. Ia merupakan putri yang berasal dari salah satu kerajaan di Pulau Lombok yang bernama Kerajaan Tonjang Beru. Raja Kerajaan Tonjang Beru memerintahkan wilayah dengan adil dan makmur. Putri Mandalika dikenal sebagai putri yang paling cantik, kecantikannya dikenal hingga ke pelosok negeri. Putri Mandalika tidak hanya cantik, melainkan tutur katanya lembut dan bahasanya sopan. Ia juga sangat senang menolong. Masuk yang keempat, terbuka untuk masyarakat umum. Saat tidak digunakan, sirkuit Mandalika dapat digunakan oleh masyarakat umum. Salah satunya adalah fasilitas inner road dan outer road yang bisa digunakan untuk bersepeda, tetapi bukan lintasan utamanya. Dan terakhir yang kelima, berada di daerah Super Prioritas. Sirkuit Mandalika juga berlokasi di Desinasi Super Prioritas atau DSP Indonesia yang menjadikannya salah satu sirkuit terindah di dunia. Dari tribun sirkuit, penonton juga bisa memandang pesona Mandalika, termasuk keindahan garis pantai yang indah. Selain itu, pemerintah juga terus membangun dan mengoptimalkan berbagai infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas. Pembangunan perpanjangan lintasan pesawat di bandara dan akses jalan langsung dari Bandara Internasional Lombok ke Mandalika juga ditingkatkan. Selain itu, pengembangan pelabuhan Gilimas yang menjadi krus terminal juga dikerjakan untuk memfasilitasi lalu lintas barang dan penumpang melalui jalur laut. Wah, emang keren ya Indonesia? Nah, semoga fakta-fakta ini bermanfaat dan kaulah muda turut bangga dengan aset negara kita yang satu ini. Sekian dulu dari Prambors What's On. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video lainnya.